Untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang Bahar Bin Smith, kita akan segera bergabung mendengarkan Mas Sayu Putri dari Gedung Arsi Bandung, Jawa Barat. Mas Sayu, bagaimana jalannya sidang Fonis Bahar Bin Smith? Ya, selamat siang Gede Lofi dan juga Pembersa. Saat ini sidang pembacaan Fonis atau pembacaan putusan terhadap Bahar Bin Smith baru saja dimulai di Gedung Arsi Bandung. Dan dapat kami ulas sedikit mengenai persidangan Bahar Bin Smith ini, dimana beberapa persidangannya lho, dimana pada saat itu pembacaan tuntutan terhadap Bahar Bin Smith dimana Jaksa Peruntut Umum menuntut Bahar Bin Smith dengan hukuman 6 tahun penjara. Kemudian di sidang selanjutnya, dimana pihak dari kuasa hukum menolak berkait dengan tuntutan yang disampaikan oleh JPU, namun Jaksa Peruntut Umum menyampaikan bahwa tuntutan yang diberikan kepada Bahar Bin Smith ini sudah sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Ada berbeda di persidangan pembacaan Fonis Bahar Bin Smith kali ini, dimana di area luar dari Gedung Arsi Kota Bandung kami dapat melihat bahwa memang jumlah masa dari pendukung Bahar Bin Smith yang berkumpul sejak pagi tadi, ini merupakan jumlah masa yang cukup banyak atau paling banyak selama persidangan dimulai di Gedung Arsi Kota Bandung ini, dimana kurang lebih ratusan masa pendukung Bahar Bin Smith sudah berkumpul sejak pagi hari tadi dan dengan kondisi yang ada pihak kepolisian sendiri kurang lebih aparat gabungan pihak kepolisian jumlahnya ribuan yang diberkumpul sejak pagi hari tadi untuk mengamankan area Gedung Arsi Kota Bandung di mana dibagi menjadi empat ring dan pengamanan sendiri dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang diharapkan tidak terjadi sebetulnya di area Gedung Arsi Kota Bandung. kami bahwa sejumlah masa yang berkumpul sejak pagi hari tadi hanya menyampaikan dan dukungannya terhadap Bahar Bin Smith, namun pihak dari kuasa hukum juga terus mengimbau kepada para pendukung dari Bahar Bin Smith untuk tetap tertib selama jalanan persidangan. Apabila nantinya hasil pembacaan fonis terhadap Bahar Bin Smith ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh terdakwa maupun juga pihak kuasa hukum maka akan diupayakan banding. kami masih akan terus melaporkan kepada Anda seperti apa jalanan persidangan karena memang sejauh pantauan kami sebetulnya sidang sendiri diperkirakan akan dimulai pada pukul 11 namun baru beberapa menit yang lalu Bahar Bin Smith bersama dengan kuasa hukumnya memasuki area persidangan dan hingga saat ini persidangan sendiri baru dimulai dan kami masih akan terus memantau bagaimana hasil dari pembacaan putusan atau fonis terhadap Bahar Bin Smith kali ini. Lofi dan Gede. Iya baik terima kasih Mas Sayu atas informasi Anda selamat bertugas kembali. Pemirsa